dari ketiga fakultas ini, best practice yang telah dilaksanakan di tiga fakultas itu. Dan nanti selain sharing di antara kita, akan memberi masukan atau pengayaan untuk penyusunan buku perdoman pengembangan kebudayaan di OST. Demikian Bapak-Ibu dan kami mengucapkan terima kasih pada ketiga narasumber, Dekan FT, Dekan Ekonomi, dan Dekan Psikologi, Bapak-Ibu, Pimpinan Universitas, para sejawat, kawan-kawan dosen, dan mahasiswa pasca yang telah mengikuti webinar malam hari ini. Alhamdulillah sudah hadir 80 dan ini terus bertambah. Kami targetkan paling tidak bisa 100 yang bisa mengikuti malam hari ini. Demikian, terima kasih. Selamat mengikuti salasian atau webinar malam ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ki Profesor Sotisna Wibawa yang sudah memberikan sambutan. Berikut ada informasi bahwa Bapak Dekan Fakultas Teknik berhalangan hadir, jadi nanti digantikan oleh Ibu Dewi. Ibu Dewi. Bapak, selamat malam. Sudah mengalami. Waktu selanjutnya akan saya berikan penuh kepada Bapak Sudartomo Macarius. Pak Tomo, salam. Iya, salam. Munggu Pak Tomo, waktu dan dapat saya persilahkan Pak Tomo. Terima kasih Pak Arya yang sudah menyampaikan kesempatan untuk memandu Sarasean pada malam hari ini. Karena ini di format Sarasean, maka kita ya sareh-sareh. Mestinya lesean, tetapi ya duduk manis. Baik, sekarang pukul 19.53. Waktu kita sampai pukul 21.30. Nah, oleh karena itu ada waktu sekitar 90 menit. Nah, maka nanti pembagiannya masing-masing akan memaparkan selama 20 menit. Kemudian nanti sisanya untuk tanya-jawab untuk diskusi. Baik, Ibu Bapak. Selamat malam. Selamat datang di forum Sarasean ini. Terima kasih Proctoris yang sudah memiliki ide untuk mengembangkan nanti kebudayaan ini dan melalui inventarisasi secara internal dulu. Kemudian nanti kita formulasikan menjadi buku berdoman. Nah, baik. Jadi pada malam hari ini, jadi tadi sudah dikemukakan budaya itu bukan hanya ketaman siswaan, tetapi harus mengakomodasi juga budaya para mahasiswa yang dari Aceh sampai Papua. Nah, oleh karena itu tentu saja kegiatan-kegiatan itu akan menjangkau ke sana juga, mengakomodasi kepentingan mahasiswa. Demikian juga, sesudah pulang, nanti mahasiswa kita harapkan juga menjadi agen-agen pengembang kebudayaan, terutama yang berkaitan dengan budaya lokal masing-masing. Karena itu yang akan, yang terus dihidupi oleh masyarakat pendukungnya. Baik, supaya tidak kehilangan waktu banyak dan Ibu Bapak bisa mendengarkan informasi yang cukup berarti, nanti segera saya sampaikan. Jadi nanti urutannya ini, yang pertama ini dari, ini ada Ibu dua, kemudian ada Bapak satu. Ini pancuran kapit sendang nanti ya. Kalau begitu, kita awali dulu mungkin dari psikologi. Jadi psikologi ini juga nanti ada, di beberapa tempat itu sudah ada juga etno-psikologi. Kemudian ada etno-teknologi. Kalau di lingkungan saya, di program studi itu ada etno-linguistik. Kemudian juga ada etno-poetika. Maksudnya nanti bagaimana etno-etno yang lain itu bisa dikembangkan. Baik, kalau begitu, nanti kita akan segera menyimak paparan dari Ibu Titik Mutiah. Manik-manik dari Maretapura. Mari segera mengikuti urayan Ibu Titik bersama-sama. Salam. Masih mute, Ibu Titik? Oh, iya. Ayo, bisa share PowerPoint ya. Sudah nampak kah? Sudah. Saya nggak kelihatan. Tinggal slide saja. Sudah lah. Kalau saya nggak kelihatan. Dislice saja dulu, Ibu Titik. Gimana? Saya nggak usah pakai background saja ya. Background saya membuat. Saya sudah bisa melihat. Saya nggak kelihatan. Tetapi... Sudah kelihatan kok, Ibu Titik? Salam? Sudah kelihatan. Sudah kelihatan, tapi saya nggak lihat. Oh, iya. Kok bisa ya? Nggak tahu. Mungkin bisa diulangi, Ibu Titik? Di stop dulu. Stop siap. Share lagi ya. Share lulang ya. Saya nggak usah pakai background saja ya. Ya, boleh mengguruh. Kembali saya nggak bisa lihat slide saya. Apanya ini. Atau dikirim ke Mas Arya. Boleh, boleh. Baik, baik. Kirimnya ke mana ini? Di chat atau di chat? Nggak apa-apa, Bu. Oh, iya. Di chat saja, Bu. Mas Iyan juga boleh, Bu. Ya, di chat saja nggak apa-apa. Di chat, terus Mas Iyan ambil dari chat, Mas. Mas Iyan. Atau Mas Iyan juga nggak apa-apa yang menghubungi Bu Titik. Pengalaman ini mungkin Bapak-Ibu yang lain bisa ke Sekretariat Mas Iyan supaya ditayangkan dari pusat. Dulu penyepunya saya juga begitu, nggak bisa keluar. Ini saya kirimkan ke siapa ini? Ke Mas Iyan, Bu Titik. Yang menghubungi Bu, nomor Mas Iyan. Biar Mas Iyan, WA Ibu. Yang menghubungi Bu, nomor Mas Iyan. Yang menghubungi Bu, nomor Mas Iyan. Sudah? Ini kendalanya teknis, bukan psikologi, Bu. Dan bukan ekonomi. Terima kasih, Pak. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Oke, enggak apa-apa. Saya ingin memunculkan dengan title, dengan judul adalah Growth Mindset Ajaran Ki Ajar di Kantoro dalam Mendidik Pribadi Tangguh Anak Indonesia. Saya mencoba membandingkan yang teori dari Carol di blog ini tentang Growth Mindset. Ada Fixed Mindset dan Growth Mindset. Tapi yang terbaru adalah Growth Mindset ini. Saya coba bandingkan dengan Ki Hajar. Jadi Ki Hajar yang terlahir di 2 Mei 1889. Kemudian Carol S. Dweck ini, dia terlahir di 1946. Kalau Ki Hajar kita kenal sampai sekarang dengan Taman Siswanya yang berdasarkan Pancadharma. Kemudian kalau Dweck ini bukan bandingannya sebenarnya, tapi saya ingin menunjukkan bahwa apa yang dikemukakan oleh Ki Hajar sebenarnya, apa yang dikemukakan oleh Dweck ini sebenarnya sudah lama dikemukakan oleh Ki Hajar. kemudian dia dari seorang profesor psikologi di Universiti Stanford. Kalau Ki Hajar kita tahu semua, kalau Dweck ini dia karya-karyanya lebih membahas tentang sifat psikologis pola pikir atau mindset, Growth Mindset. begitu. Kemudian kalau kita lihat perjalanan perjuangan gerakan dari Ki Hajar mulai dari beliau tahun 1908, kemudian 1912, kemudian 1920 itu membuat selosok kliwonan. dan ini adalah perjalanan perguruan nasional Taman Siswa yang sampai sekarang mau menginjak ke satu abad. Kemudian 1945 kemerdekaan dan 1922 ini selosok kliwonan sempat bubar. Kemudian 1947 Taman Siswa memunculkan pasca kemerdekaan yang dipimpin oleh Ki Mangun Sarkoro. Kemudian saya mencoba menggambarkan sistem pendidikan yang mempengaruhi konsep dan pemikiran KHD. Ki Hajar memang berkoresponden, berdiskusi dengan ahli-ahli. Saya pikir Ki Hajar ini terlahir atau di masa-masanya Ki Hajar itu juga berbarangan juga dengan beberapa teori-teori psikologi diantaranya Freud, Jung, kemudian Maslow dan sebagainya. Jadi semasa, sebenarnya semasa. Jadi kalau kita lihat dari Ki Hajar dengan Probel, dia lebih mengetengahkan tentang permainannya. Kemudian dengan Montessori tentang panca indera dan merdekanya. Kemudian dengan Stenner, itu lebih kepada musik atau irama, Hiromo gitu ya. Kemudian dengan Dalkos tentang tari dan olah tubuh. Kemudian dengan Rabindranath Tagore lebih pada seni dan alam. Tapi Ki Hajar dengan konsep pemikirannya, dia mencoba memblend dari beberapa ahli tersebut, dari beberapa dari luar negeri. Jadi mereka cukup dikenal juga seperti Montessori, Tagore, kemudian Probel gitu ya. Pendidikan kepangeranan Istana Pakualaman dari kesenian dan budaya Jawa atau priari Jawanya. Kemudian Ki Hajar mencoba untuk memunculkan lebih kepada konsep-konsep kerakyatan sebenarnya atau watak kepribadian dengan egalitariannya, kosmopolitanismenya, atau adaptif modernitas dan kemandiriannya. Kemudian permasalahan pendidikan anak di saat ini gitu ya. Mungkin tidak semuanya, tapi yang saya mampu ungkapkan diantaranya adalah dunia pendidikan memasuki era disrupsi atau revolusi 4.0 bersamaan dengan pandemi Corona Covid ini, yang sampai sekarang memang belum selesai gitu ya, berdampak sangat mempengaruhi perubahan-perubahan yang sangat mendasar dan fondamental di dunia pendidikan. Kemudian mau tidak mau masyarakat dipaksa melakukan sebuah lompatan paradigma gitu ya, proses pembelajaran yang praktis dan lebih fleksibel gitu, karena pemanfaatan teknologi informasi yang semakin canggih gitu. Kemudian fenomena ini menggeser kegiatan yang awalnya dilakukan secara klasikal atau offline, merubah-berubah menjadi daring atau online, dan ini juga memiliki konsekuensi atau dampak baik-buruknya, ada baik-buruknya. Paradigma pendidikan dalam keluarga, karena keluarga ini adalah pendidikan yang utama dan pertama di dalam menanamkan nilai-nilai budi pekerti atau mindset sebenarnya, yang ingin saya angkat di sini adalah lebih pada mindset, terabekan gitu ya. Apa yang diabekan? Yang diabekan adalah hak-hak anaknya. Dan ini cukup bergeser, telah bergeser dan mengabekan hak-hak dari anak tersebut. Banyak-banyak permasalahan yang muncul dari bergesernya paradigma ini, banyak anak yang kemudian menjadi malah sekolah dan seterusnya gitu. Kemudian paradigma pendidikan yang hanya menekankan pada kognitif materialis gitu. Kalau kita lihat sekarang itu banyak sekali sekolah-sekolah yang swasta, mengguli sekolah-sekolah negeri gitu ya, dengan muatan yang luar biasa. Kemudian pendidikan hanya demi, kenapa lebih ke kognitif materialis? Karena pendidikan hanya demi meningkatkan derajat yang diharapkan dan mengakomodir dunia kerja nantinya gitu ya. Ini termasuk yang kognitif materialis. Kemudian tidak dilakukannya secara konsisten bahwa alam keluarga tadi, kembali ke keluarga, tetap merupakan pusat pendidikan yang terpenting dan memberikan pendidikan budi-budi, agama, dan laku sosial. Yang nanti akan sangat mempengaruhi mindset dari, perkembangan mindset dari seorang anak gitu. Kemudian anak-anak ini hidup dan tumbuh sesuai dengan kodretnya sendiri. Pendidikan hanya dapat merawat, menuntun tumbuhnya kodret ini. Kemudian ini diarahkan kepada pemandirian untuk mengatur proses belajarnya sendiri dan akhirnya bisa mencapai merdeka belajar. Jadi kalau saya gambarkan di sini dengan simbolnya, kuat di akarnya dan bertumbuh di atasnya gitu ya. Kemudian dari merdeka belajar ini, yang sekarang menjadi konsep merdeka belajar dari Kementerian Kemendikut, diantaranya bisa memunculkan komitmen mandiri dan reflektif gitu ya. Kemudian kalau coba saya bandingkan dengan growth mindset-nya dari Drow tadi, lebih ke drive motivation and achievement. jadi I can get smarter. Jadi saya akan mendapatkan lebih smart gitu ya. Lebih smart, lebih pandai gitu ya. Learning is my goal. Kemudian di sini juga effort makes me stronger. Jadi usaha-usaha itu membuatku lebih kuat. I spend more time and work harder. Dan akhirnya bisa mencapai high achievement. Jadi pencapaian yang tinggi gitu ya. Kemudian kalau saya coba bandingkan dengan fixed mindset dengan growth mindset gini ya. Jadi prestasi itu berarti bahwa Anda belajar dan sedang berkembang. Bukan fixed ya, bukan yang fixed. Kemudian pinter atau pandai berarti bahwa Anda berhasil menaklukkan tantangan dan membuat kemajuan. Kemudian kesalahan ini adalah menandai area yang perlu dikembangkan dan seterusnya. Jadi tidak akan mengandungkan satu-satu ini hanya sekedar paparan saja. Kemudian kalau kita lihat growth mindset dan fixed mindset. Jadi kalau kita lihat arahnya pendidikan sekarang itu sebenarnya lebih dekat ke fixed mindset. gitu ya. Padahal kita akan bawa ke growth mindset. Jadi growth mindset pun ini settingannya seperti ini. Growth mindset kalau saya template-nya saya masukkan template-nya dari Ki Hajar. Jadi ada input, ada proses atau laku, ada output. Jadi inputnya adalah kodrat atau potensi bakat anak. Kemudian di sini standarnya Ki Hajar membedakan menjadi tiga, yaitu masa kanak-kanak, satu hingga tujuh tahun, masa pertumbuhan jiwa dan pikiran, dan masa terbentuknya budi, pekerti dan kesadaran sosial. Jadi ini beda-beda, agak beda-beda. Jadi kodrat potensi pada anak-kanak, pada anak yang usia 7 hingga 14, 14 hingga 21 itu akan berbeda-beda. Di psikologis demikian. Kemudian modal budaya atau adat istiadat. Jadi inputnya itu sebenarnya Indonesia sangat kaya dengan budaya dan adat istiadat. Yang sebenarnya ini di taman siswa atau khususnya di psikologi kita mencoba menggali etno-etno yang ada di Indonesia ini. Kebetulan mahasiswa kita juga beragam dari seluruh Indonesia. Kemudian ada juga modal sosial. Kemudian proses atau lakunya ini berada di triloka atau input. Kemudian trimong, momong, among, dan ngemong. Jadi sesuai dengan tadi usianya. Kemudian kalau momong itu lebih pada kanak-kanak. Kalau among itu lebih pada masa pertumbuhan jiwa dan pikiran tadi. Tapi kalau ngemong itu lebih pada remaja ke atas. Kemudian tri pusat pendidikan ada di keluarga yang utama. Kemudian karena ini yang akan membentuk mindset. Kemudian di sekolah atau di perguruan dan di lingkungan masyarakat. Kemudian ada tringo, ada trien, ada trikon. Bapak-Ibu sudah memahami semua saya pikir. Ini adalah proses. Kalau ini dijalankan dengan baik dan benar. Kira-kira outputnya nanti akan menjadi pribadi atau anak yang tetap mantep-antep. Kemudian ngantep, kendel, dandel, dan kandel. Dan neng-ning-nung-nak. Ini outputnya. Tapi kalau kita coba kembangkan lagi ajaran Ki Hajar. Guru mindsetnya ajaran Ki Hajar di Lantoro ini dalam pendidik pribadi tangguh anak Indonesia. Selain tiga tadi yang input, proses, dan output tadi, ada outcome lagi. Outcome-nya ini adalah lebih kepada pribadi yang tangguh atau lebih dari Habemayu Hayuning Sariro, Habemayu Hayuning Bongso, dan Habemayu Hayuning Bawono. Jadi baik mempercantik atau memuliakan dirinya. Mampu memuliakan dirinya, mampu memuliakan bangsanya, dan mampu memuliakan dunia, Bawono ini dunia. Jadi Ki Hajar sebenarnya lebih canggih lagi kalau kita bandingkan dengan guru mindsetnya Tadi dari Guru mindsetnya dari drone tadi. Dari Dweck tadi, Dweck. Bacanya Rodo Ang yang di Dweck. Jadi Ki Hajar lebih canggih lagi. Karena outcome-nya, hasil akhirnya menghasilkan pribadi-pribadi yang tangguh atau pribadi-pribadi yang mampu memuliakan. Memuliakan dirinya dengan segala budayanya, dengan segala kekayaan budayanya, kemudian bangsanya, juga alamnya. Saya pikir itu hasil sebenarnya tidak akan mengingkari usaha atau prosesnya. Jadi kalau prosesnya, usahanya itu dilakukan, diimplementasikan, hasilnya akan sukses juga. Hasil dari pribadi yang tangguh atau yang mampu memuliakan tadi. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Mohon masukannya. Terima kasih. Salam. Salam. Baik. Terima kasih Bu Titik yang sudah menyampaikan paparan tepat waktu ini. Masih tersisa dua menit. Baik. Jadi ada banyak hal yang tadi sudah disampaikan bagaimana kejanggian konsep Gehajar dibandingkan dengan konsep yang lain. Nah hanya memang upaya yang harus dilakukan oleh para pendidik di Indonesia adalah bagaimana mengaitkan hubungan antara ide yang satu dengan ide yang lain. Karena kalau kita mencermati, baik yang ada pada buku satu maupun buku dua, itu idenya itu terpisah-pisah. Nah itu yang harus, link-nya ini di mana? Saya kira itu. Nah kemudian mungkin nanti bisa dipersoalkan bagaimana itu diimplementasikan di dalam kegiatan kemahasiswaan, terutama di fakultas psikologi. Nah barangkali nanti bisa ditanyakan lebih dalam kepada Bu Titik. Waktu selanjutnya ini yang tadi disalah-salahkan. Jadi kalau ada persoalan itu biasanya yang disalahkan ini kesalahan teknis, kesalahan teknis. Jadi bukan kesalahan psikologi dan bukan kesalahan ekonomi. Nanti yang ekonomi nanti yang terakhir saja ya Pak Yanto. Nah kebetulan tadi sudah disampaikan Pak Iskandar Yarsin tidak bisa hadir, maka digantikan oleh Ibu Dewi. Nah maka ini saya harus membuat pantun baru juga ini ya. Jadi jampi-jampi dari Madura. Kita bersama-sama menanti dan menyimak paparan Bu Dewi bersama-sama. Monggo Bu Dewi. Ya Mata Nuan Pak Tomo. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini saya memohon izin Pak Dekan Mautas Teknik Pak Iskandar Yarsin yang berhalangan hadir. Kemudian saya akan memaparkan hasil dari apa yang akan kami sampaikan dari Bapak Utas Teknik. Yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Arsino Yata Taman Siswa, Bapak Ibu Wakil Rektor dan juga Bapak Kepala Lembaga Pengembangan Profesional. Kemudian Bapak Ibu Kepala Lembaga, Bapak Ibu Dekan, Bapak Ibu Direktur, Bapak Ibu Dosen dan seluruh hadirin yang hadir pada malam hari ini, izinkan saya untuk share screennya. Apakah sudah terlihat Bapak? Sampun. 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 Pengangkat tema tentang pengembangan kebudayaan di Fakultas Teknik. Sesuai dengan latar belakang kenapa kami mengangkat tema tentang pengembangan kebudayaan di Fakultas Teknik, itu di latar belakang yang pertama oleh pendidikan dan kebudayaan itu merupakan suatu hal yang saling keterkaitan. Jadi pendidikan itu selalu berubah sesuai dengan perkembangan kebudayaan, karena pendidikan itu merupakan proses transfer nilai-nilai kebudayaan. Kemudian kebudayaan juga menjadi cermin bagi bangsa, membuat perbedaan sistem isi dan pendidikan pengajaran sekaligus menjadi cermin tingkat pendidikan dan kebudayaan. Pendidikan dan kebudayaan saling terkait yaitu dengan pendidikan bisa membentuk manusia atau insan yang berbudaya. Dan dengan budaya pula bisa menemukan manusia untuk hidup yang sesuai dengan aturan atau norma yang menjadi pedungan dalam menjalani kehidupan. Jadi apabila kita ingin membangun kembali masyarakat Indonesia dari krisis globalisasi yang saat ini kita hadapi, maka tugas tersebut adalah menjadi tugas pembangunan kebudayaan kita. Kemudian adanya dengan catur Dharma Perkuran Tinggi yang ada di UST, salah satunya adalah dengan pengembangan kebudayaan. Jadi selain pendidikan dan pengabdian masyarakat, salah satu yang keempat adalah pengembangan kebudayaan. Kemudian implementasi dari pengembangan kebudayaan di fakultas teknik. Jadi ini kami sharingkan apa yang sudah kami lakukan di fakultas teknik, yaitu adalah dari yang pertama itu mata kuliah struktur kayu dan bambu. Mata kuliah ini menjadi mata kuliah wajib di teknik sipil di semester tiga, di mana pengampunya adalah Bapak Dr. Insinyur Iskandar Yasin, STMT CIPM. Kenapa kami memilih mata kuliah ini sebagai salah satu wujud pengembangan kebudayaan, itu didasari dengan kayu dan bambu itu merupakan sumber daya alam yang bisa diperbarui. Jadi kita menggunakan kayu, menggunakan bambu, tapi kita juga bisa mengembangkan kembali atau menanam kembali supaya bisa kita pakai kembali. Dan selain itu, kayu dan bambu itu juga banyak terdapat di Indonesia. Jadi dari Sabang sampai Merauke, itu kayu dan bambu pasti ada, dan masing-masing mempunyai kekhasan tersendiri-sendiri. Jadi kayu yang ada di Sumatera akan berbeda dengan kayu yang ada di Jawa, dan itu juga dengan bambu. Kemudian potensi, berpotensi sebagai bahan bangunan. Jadi kayu dan bambu ini sangat mempunyai potensi untuk dijadikan bahan bangunan dengan telah dilakukan berbagai penelitian dan sudah diaplikasikan. Kemudian penelitiannya juga bambu ini mempunyai kuataret yang sangat tinggi, sehingga ini hampir bisa menyamai dengan baja. Jadi kalau material baja itu mempunyai kuataret yang tinggi, bambu pun juga mempunyai kuataret yang tinggi. Kemudian kayu dan bambu ini ramah lingkungan. Ramah lingkungan sehingga tidak mencemari lingkungan, kemudian murah dan mengangkat kearifan lokal dari setiap daerah. Karena setiap daerah itu masing-masing mempunyai jenis-jenis kayu dan bambu yang berbeda. Berikut ini adalah contoh bangunan-bangunan kuno yang kalau kita lihat, setiap daerah atau setiap provinsi itu pasti mempunyai bangunan-bangunan adat. Dan setiap bangunan adat ini pasti menggunakan material kayu dan bambu. Jadi kalau bisa kita lihat rumah juglo di Jawa ini juga menggunakan material kayu dan bambu. Kemudian rumah gadang dari Sumatera juga menggunakan material kayu dan bambu. Kemudian ada juga rumah adat Amwi di Sulawesi dan juga rumah adat Hanoi di Papua. Ini semua menggunakan material kayu dan bambu. Karena memang diakui material ini mudah didapat. Dari setiap daerah itu pasti ada dan mempunyai karakter yang sesuai dengan di mana dia tumbuh. Oke, mohon maaf Bu Dewi, sepertinya slide-nya belum jalan ya. Belum jalan ya. Ini sudah kelihatan belum nih Pak. Matung, bisa di slide show ya. Ya, ini sudah sekarang tadi di atas, di nomor empat. Sekarang sudah bisa jalan-jalan ke bangunan kuno. Oke, mohon maaf. Ini saya ulangi untuk bangunan-bangunan kuno ini yang ada di beberapa daerah di seluruh Nusantara. Ini pasti ada dan menggunakan material dari kayu dan bambu. Sehingga kami berkewajiban atau kami ingin bahwa generasi muda atau para mahasiswa itu bisa melestarikan bangunan-bangunan ini melalui mata kuliah struktur kayu dan bambu. Supaya budaya yang ada di daerah masing-masing itu tidak cepat budar. Ini meskipun bangunan kuno menggunakan kayu dan bambu, namun di era muda pun juga ada bangunan-bangunan yang menggunakan bambu. Dan ini tentu sudah lebih artistik ya. Penampilannya juga lebih artistik. Beberapa penelitian yang sudah dilakukan juga di FT itu tentang material kayu dan bambu. Itu ada ini pengaruh lamina bambu terhadap pak lentur, analisir balok laminasi lengkung. Kemudian ada berapa banyak lagi penelitian yang sudah kami lakukan dan ini belum semuanya saya sampaikan di sini. Dan ini banyak bermanfaat juga dan banyak ilmu yang kita dapatkan, hasil-hasil yang kita dapatkan dari hasil penelitian yang sudah kami lakukan. Berikutnya tadi di Mata Kurya aplikasinya, implementasinya, kemudian kita mengimplementasikan juga di tugas akhir mahasiswa. Jadi salah satu mahasiswa kami di angkatan 2014 itu mekanalisis stabilitas struktur Kuma Bokulu di kampung adat Praiawang menggunakan SNI 2013 dan SNI 2012. Nah ini di mahasiswa 2014, ini memang dia berasal dari Nusa Tenggara Timur. Ini rumah adat ini berada di Nusa Tenggara Timur dan dipimpin oleh Bapak Zeno Paisinazza, kemudian Bapak Afud Sohan dan juga pengusinnya Bapak Dimas Langga. Nah ini kalau kita lihat bentuk rumah adat yang ada di Nusa Tenggara seperti ini, ini merupakan rumah yang berada di kampung adat di Pulau Sumba, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jenis kayunya pun yang digunakan ini juga berbeda-beda, jadi ada tiga jenis kayu yang digunakan karena pada dasarnya strukturnya juga dibagi menjadi tiga jenis, yaitu struktur bawah, struktur tengah, dan struktur atas. Sehingga ini mahasiswa berinisiatif untuk melakukan penelitian bagaimana jika bangunan ini dianalisis menggunakan software dan menggunakan SNI yang sedang berlangsung atau SNI yang terbaru. Karena alasannya adalah di Pulau Sumba, ini atau di Nusa Tenggara Timur, itu kan daerah rawan gempa, dan tidak hanya di Nusa Tenggara Timur, sebenarnya di seluruh wilayah Indonesia, kecuali Kalimantan, itu juga kan kita lihat merupakan daerah yang rawan gempa. Sehingga ini mencoba dianalisis menggunakan SNI struktur tahan gempa. Meskipun pada zaman dahulu mungkin mereka membangun belum menggunakan SNI, jadi bangunan-bangunan kuno itu belum ada yang didesain menggunakan SNI. Tapi pada kenyataannya, hasil yang diperoleh, Nah ini hasil analisis menggunakan software, jadi ini setelah kita mahasiswa mengasukkan ke dalam software, SAP 2000, kemudian diperoleh gambar pemodelan strukturnya seperti ini. Jadi dengan menggunakan data-data yang tidak mudah juga diperoleh, karena materialnya adalah material khas daerah Nusa Tenggara Timur, mahasiswa mampu menganalisis, meskipun tidak sama persis dengan aslinya, tapi tidak mendekati sesuai dengan aslinya. Dan hasil dari hasil analisis menunjukkan bahwa rumah adat ini, struktur rumah adat rumah Bokulu ini ternyata cukup memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan SNI. Jadi SNI-nya SNI gempa, dan juga SNI pengobanan yang terbaru. Jadi terbukti dari elemen kolom balok dan atapnya ini masih memenuhi persyaratan. Dari segi gempa pun juga mampu menahan beban gempa yang bekerja. Jadi kalau kita lihat memang bangunan-bangunan kuno atau bangunan-bangunan adat itu lebih tahan gempa. Karena memang materialnya adalah material yang tahan gempa. Kemudian implementasi-implementasi yang lain, yaitu penelitian dan pengambilan masyarakat sistem irigasi otomatis di lahan kering Gunung Kidul. Jadi Fakultas Teknik Weste pada tahun 2021 berhasil memperoleh Hibah Matching Fund sebesar 500 juta dari Kementikbud melalui Kedereka. Jadi Kedereka yang menghubungkan antara akademisi dengan pihak industri. Jadi mitranya yang kita gandeng adalah PT. TCI, Transformasi Citra Infrastruktur. Kemudian ada Perguruan Tingginya UNJ, Jana Badra, dan Politeknik LPP. Kegiatan yang dilakukan yaitu sistem irigasi otomatis di lahan kering di Tukus Gunung Kidul. Jadi sistem irigasi ini menggunakan tenaga surya sehingga ramah lingkungan dan mudah diaplikasikan oleh masyarakat. Ini harapannya nanti hasil dari penelitian dan pengabdian ini bisa diaplikasikan dan bisa dimanfaatkan oleh warga masyarakat yang berada di Gunung Kidul. Dan selama ini kita tahu bahwa di Gunung Kidul itu penanaman atau masa tanamnya hanya setahun sekali pada saat musim hujan. Nah harapannya dengan kegiatan ini nanti mereka akan bisa menanam atau bertanis sepanjang tahun. Nah untuk apa ini persontohannya adalah kita sudah menanam pohon kurma. Pohon kurma, kenapa dibeli pohon kurma? Karena dari seginilah ekonominya. Nilai ekonominya tinggi sehingga diharapkan nanti bisa mengangkat perekonomian masyarakat di Gunung Kidul. Aplikasi atau implementasi yang berikutnya yaitu pengabdian masyarakat untuk asesmen bangunan cakar budaya rumah sakit dokter Yap. Jadi rumah sakit dokter Yap ini termasuk salah satu rumah sakit bangunan cakar budaya yang kalau saya baca sejarahnya itu dibangun pada tahun 2022 oleh dokter Yap Hong Chun. Nah ini beliau salah satu dokter mata yang mendirikan rumah sakit dokter Yap ini dan kemudian sampai tahun 2023 ini perlu dioperasionalkan. Jadi dioperasionalkan tahun 2023. Jadi kalau sampai sekarang sudah hampir hampir 100 tahun rumah sakit dokter Yap ini. sehingga ini perlu dilakukan asesmen atau pemeriksaan kelayaan dari struktur bangunan. Apakah struktur bangunan ini masih layak untuk difungsikan, kemudian apakah masih aman untuk difungsikan sebagai rumah sakit. Setelah dilakukan asesmen, kami peroleh hasilnya, terlihatkan rumah sakit dokter Yap ini masih aman dan masih andal. Jadi dari segi arsitektur, dari segi struktur, dari segi utilitas, dari segi aksesibilitas, dari segi tata bangunan dan lingkungan itu masih dalam keadaan andal. Ini adalah salah satu bentuk pengembangan budayaan kami di bangunan sakit budaya dalam rangka melestarikan bangunan bersejarah. Berikutnya, yaitu asesmen ini masih juga asesmen bangunan sakit budaya hotel. Hotel kota. Jadi di hotel kota ini juga termasuk salah satu bangunan sakit budaya yang kalau kita lihat di sini masih menggunakan model-model lama yang masih dipertahankan. Jadi tidak merubah keramiknya, tidak merubah pintu-pintunya. Jadi semua masih dalam keadaan yang aslinya. Dan ini karena merupakan fasilitas mum, perlu kita lakukan asesmen untuk mengetahui apakah bangunan-bangunan ini masih layak untuk difungsikan. Dan hasilnya juga dari segi arsitektur, dari segi struktur, dari segi utilitas, dari segi aksesibilitas, kemudian tata bangunan dan lingkungan itu masih dalam tingkat keandalan atau masih dalam tingkat yang andal. Masih bisa difungsikan sesuai dengan pemanfaatannya. Ini kita lihat bentuk-bentuk apa ini, pintunya dan ruang-ruangannya juga masih menggunakan model yang lama dan masih dipertahankan. Kemudian untuk yang implementasi yang selanjutnya yaitu unit usaha Wedang Uwo. Jadi ini Wedang Uwo, kita namakan Wedang Uwo Seruput adalah salah satu unit usaha yang dimiliki oleh Program Sudi Teknik Industri Fakultas Teknik USD. Jadi Wedang Uwo Seruput ini memproduksi Wedang Uwo Instan, yaitu berupa hasil ekstraksi bahan asli ke bentuk serbu. Unit usaha ini awal mulanya adalah hasil dari PKM yang di dibidang perusahaan yang dibimbing oleh Ibu Retno Uja Studi sebagai dosen dari Program Studi Teknik Industri. Jadi kalau biasanya kita konsumsi Wedang Uwo itu masih dalam bentuk daun, kemudian batang, dan juga dari kulit-kulit dari kulit-kulit secang, yaitu mungkin ada beberapa orang atau beberapa konsumen yang merasa kurang kurang nyaman dengan adanya bahan-bahan seperti itu. Maka kemudian dari teknik industri berusaha untuk memanfaatkan bahan-bahan tersebut menjadi ekstrak yang kemudian dibuat menjadi Wedang Uwo Suruput. Nah ini akan lebih praktis pemanfaatannya, lebih praktis kita mengkonsumsinya. Nah ini sudah bisa kita lihat hasil produksinya yang ini dari bahan-bahan yang masih masih berupa batang-batang dan juga daun kemudian di ekstrak menjadi Wedang Uwo Suruput. Dan ini sudah bisa diproduksi di teknik industri UST. Demikian sharing kami dari Fakultas Teknik melaksanakan pengembangan di kebudayaan di Fakultas Teknik. Kami sangat berterima kasih apabila ada masukan dan saran untuk lebih memajukan pengembangan kebudayaan di Fakultas Teknik. Terima kasih Matur Nungun dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih Bu Dewi yang sudah menyampaikan pabarannya dengan baik dan tepat waktu juga mengenai bagaimana mengaplikasikan mengimplementasikan kebudayaan di Fakultas Teknik. Jadi bagaimana memanfaatkan ilmu dan tadi juga bersedia untuk datang ke rakyat untuk memberi bantuan pada mereka. Jadi saya kira itu yang ajakan Kihajar untuk datang kepada rakyat yang sangat merindukan. Jadi kehadiran para Dewantara Muda di masyarakat itu sangat dirindukan dengan berbagai macam kompetensi yang dimiliki. mungkin kalau saya bisanya hanya baca gurit ya mengumpulkan dua, tiga sampai sepuluh anak diajari baca gurit itu sudah sangat bermanfaat. Yang penting berkumpul, berkomunikasi dan juga bisa mengasah beberapa keterampilan. Baik waktu selanjutnya ini Pak Yanto ini untuk GLEGN ini yang terakhir ini. Baik dari Fakultas Ekonomi nah ini dari Fakultas Ekonomi ini juga menarik ya. Jadi saya itu mencari istilah untuk misalnya investasi dalam bahasa Jawa itu nggak ada. Jadi agaknya orang Jawa itu nggak pernah berinvestasi. Adanya pahitan kemudian nabung itu juga nggak ada. Adanya istilahnya celengan nyelengi. Jadi dan ternyata secara historis dulu memang bentuk benda yang digunakan untuk menyimpan uang yang dicalengi itu adalah bentuknya adalah celeng. Jadi kalau sekarang sudah lebih bervariasi. Baik ini nanti kita nanti bagaimana pabaran Pak Yanto mengenai implementasi budaya di Fakultas Ekonomi. Tapi ada puisinya juga ini paling tidak ada pantun kecil yang mana ini karena ada cukup banyaknya. Naik kereta api Bima menuju Surabaya. Ini jauh sejauh ke dunia tadi ini benih sejauh tiba ini. Niteh kereta Bima tidak datang Surabaya. Nah monggo kita sesarangan mirengakan Papa Ranibun Pak Yanto sesarangan sedoyo. Monggo Pak Yanto. Suara saya masuk Bapak. Masuk Pak Dian. Oke saya akan mencoba share screen share screen ini saya dapat jatah yang terakhir kalau materi saya tidak menarik saya yakin Bapak Ibu semua bablas ditinggal tidur saya. Tadi paparan dari psikologi sangat bagus paparan dari teknik sangat bagus nah ini paparan dari Fakultas Ekonomi tentang implementasi ajaran Kihajar Dewantara di Fakultas Ekonomi saya itu setelah mendapatkan surat dari Prof Tris tidak bisa tidur siang kalau malam melipus tapi tidak bisa tidur karena saya itu mikir terus ini sebenarnya yang akan kami sampaikan apa ternyata setelah kami diskusi dengan teman-teman ternyata kami diminta untuk melihat atau implementasi Kihajar implementasi ajaran Kihajar Dewantara di Fakultas Ekonomi itu seperti apa itu yang kami tangkap bersama yang saya hormati Bapak Rektor atau yang mewakili Bapak Ibu Rektor tadi saya lihat ada Bu Yuyun Pak Iman Kepala Lembaga Pengembangan Kipro Tris Noibowo Bapak Ibu Dekan Kepala Lembaga tadi ada Bu Ati ada Bu Yuli dan Bapak Ibu dosen yang berbahagia serta Bapak Ibu dosen yang tidak dapat saya sebekan satu persatu nanti kalau saya nyebutkan satu-satu 20 menit habis Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Tadi Prof. Tris sudah ngendiko tentang ide dan aktivitas itu adalah bagian dari budaya berbicara tentang taman siswa itu kalau yang ngendikan itu pengendikan itu Prof. Supriyoko atau Kibriyodiharsho Insya Allah semua orang mantuk-mantuk gitu ya tapi kalau yang bicara saya ya orang nggak percaya itu kalau bicara taman siswa nah untung setelah kita pelajari ternyata saya tidak diminta untuk berbicara atau menyampaikan tentang taman siswa tetapi implementasi ajaran dihajar di fakultas ekonomi kalau yang berbicara mungkin kayak Pak Arya gitu ya wah ini Bu Iwi Bu Yuli itu yang dosen-dosen ketaman siswaan nah itu semua orang percaya kalau saya dari TK sampai S3 itu tidak pernah kuliah belajar di taman siswa saya hanya terkontaminasi di taman siswa karena saya 14 tahun ya 14 tahun ada di USD dan USD itu bagian dari taman siswa nah saya juga tidak perlu berkecil hati karena penghargaan yang diterima oleh Ki Hajar atau taman siswa dari pemerintah pada tanggal 6 September 1977 yang menjadikan Tuturi Handayani ditetapkan menjadi lambang Departemen Pendidikan kalau itu Departemen Pendidikan dan Kebudayaan itu membuat hati saya agak legu kenapa agak legu karena sepertiga dari trilogi kepemimpinan itu sudah ada di hati saya itu sejak saya SD apa itu yaitu Tuturi Handayani ada pun ingat itu tidak tidak saya dapatkan karena disitu hanya Tuturi Handayani setidak tidaknya saya dapat sepertiga dari trilogi kepemimpinan sepertiga dosis dari trilogi kepemimpinan seperti kemarin ketika kita di booster itu kan hanya setengah atau sepertiga nah ini sepertiga dari 3 logi kepemimpinan saya dapatkan lewat Tuturi Handayani berarti saya tidak perlu berkecil hati begitu nah mengenai implementasi ajaran Kihajar Dewantara di Fakultas Ekonomi ini kami mencoba berdiskusi dengan teman-teman seperti apa sih sebenarnya implementasi ajaran Kihajar di Fakultas Ekonomi jangan-jangan Fakultas Ekonomi itu belum mengimplementasikan jangan-jangan cuman bicara ngalur ngidul tetapi tidak pernah mengimplementasikan ajaran Kihajar Dewantara jangan-jangan gitu nah ketika kita lihat visi Fakultas visi Universitas yaitu menjadi Universitas yang unggul dan berkarakter di tingkat Asia Tenggara dalam memuliakan dan mencerdaskan kehidupan bangsa berdasarkan ajaran tamansiswa di tahun 2025 itu kalau kita turunkan di Fakultas Ekonomi hampir sama menjadi Fakultas Ekonomi yang unggul dalam memuliakan dan mencerdaskan kehidupan bangsa melalui catur Dharma berdasarkan ajaran tamansiswa di Asia Tenggara pada tahun 2025 yang membedakan di sini adalah catur Dharma karena kami di Fakultas otomatis kami akan berusaha mengimplementasikan ajaran 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 melalui catur Dharma yang ada di Fakultas Ekonomi jadi kemarin saya itu diskusi dengan Pak Risal Pak Soni Pak Eko itu bolak-balik sebenarnya Prof Tris itu mengendaki apa sih dari Fakultas Ekonomi ternyata yang kami termati yang adalah implementasinya karena implementasinya saya agak ini Prof agak lego agak lego kenapa karena saya tidak diminta untuk berbicara tentang tamah siswa tetapi implementasinya kalau tamah siswanya habis saya ada Bu Yulia langsung habis saya apalagi nanti ada Prof Prioko Pak Priyo untungnya kok yang diminta adalah implementasinya nah ajaran kiajar di Fakultas Ekonomi itu kita ajarkan melalui tamah siswa baik itu di kelas maupun di luar kelas ketama siswaan itu diimplementasikan ke dalam kegiatan cadoderma layanan akademik good faculty governance dan kepemimpinan itu yang kami terapkan di Fakultas Ekonomi nah nasionalisme ekonomi itu diwujudkan dengan mengarahkan pada kemerdekaan masyarakat Indonesia secara ekonomi ada pun ekonomi kerakyatan diwujudkan dengan mengedepankan kesejahteraan rakyat melalui kewirausahaan entrepreneur ataupun entrepreneur baik itu usaha mikro kecil maupun menengah itu yang kami laksanakan di Fakultas Ekonomi implementasinya gimana dari lawan sastra ngestimulya dengan lompat dari lawan sastra ngestimulya dengan ilmu pengetahuan kebudayaan kita akan mencapai kemuliaan bu yuli ini kemarin saya baca-baca bu ketama sesuaan yang dikarang oleh Pak Arya Bu Yuli Bu Iwi dan kawan-kawan terus terang saya tidak paham tentang mahasiswa akhirnya sebelum membuat materi ini kita curi-curi nyari bukunya teman-teman yang ngajar seperti apa seluruh sifitas akademika Fakultas Ekonomi harus memiliki ilmu pengetahuan untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai dosen tenaga kependidikan maupun mahasiswa dengan bebas dari segala ikatan dan suci hati berhambat kepada sang anak penghambat kepada sang anak atau mahasiswa pada hakikatnya adalah penghambaan pada diri sendiri jadi menghambat kepada anak itu pada hakikatnya adalah menghambat pada diri kita sendiri sungguhpun pengorbanan kita itu kita tujukan kepada mahasiswa tetapi yang memerintahkan adalah diri kita jadi tidak ada unsur keterpaksaan nah kegiatan catur Dharma di Fakultas Ekonomi seperti apa di Fakultas Ekonomi dilaksanakan dengan dievaluasi setiap saat dengan tujuan pengembangan soft skill dan hard skill dengan demikian agar dapat menghasilkan lulusan yang terbaik maka pengembangan dosen dan tenaga kependidikan juga harus terus membaik nah implementasi keajaran kehajar di Wantara dari sisi pendidikan dari trijuang atau tri tantangan berusaha mengatasi hambatan dan tantangan yang menghadang demi memajukan memerdekakan serta mensejahterakan bangsa Indonesia memberantas kebodohan melalui capaian pembelajaran permata kuliah mengatasi kemiskinan dengan mengajarkan kewirausahaan mengatasi ketertinggalan dengan literasi teknologi dan informasi sekarang jamannya teknologi untuk mengatasi ketertinggalan kita tidak bisa lepas dari literasi teknologi dan informasi sekarang jamannya ke sana kalau jamannya kita dulu masih semuanya masih manual jaman saya kuliah itu mencari referensi itu harus nongkrong di perusahaan gitu ya kalau sekarang tidak perlu itu jamannya teknologi informasi nah di pendidikan untuk 3N-nya Nityani Niroke dan Ambahi yang menyatakan bahwa untuk mempelajari segala sesuatu bisa ditempuh dengan cara mengenali dan mengingat sesuai dengan sesuatu yang dipelajari atau Nityani menirukan sesuatu yang dipelajari atau Niroke serta mengembangkan sesuatu yang dipelajari atau nambahi nah dari pendidikan tadi Nityani atau memperhatikan Nityani memperhatikan atau mengamati dengan cermat proses pembelajaran dalam kelas maupun luar kelas yang meliputi seluruh pembelajaran dan proses kreativitas mahasiswa Nityani pada mata sekolah UMKM dan Koperasi bertujuan untuk mengetahui sistem akuntansi dan manajemen di Koperasi dan UMKM melaksanakan pelaksanaan Nityani pada program kreativitas mahasiswa salah satunya dalam bentuk festival akuntansi manajemen ekspo seni dan budaya yang dilaksanakan setiap tahun bertujuan agar mahasiswa dapat memahami budaya Nusantara seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Arya bahwa Pak Arya pernah kita minta untuk menjadi juri kebetulan Pak Arya dua tahun ini kita off kita off karena pandemi sebenarnya kita berharap kita berharap itu masih bisa jalan tetapi karena pandemi apa boleh buat festival akuntansi manajemen ekspo seni dan budaya itu sementara kita hentikan Nityani pada mata kuliah kunjungan perusahaan yang bertujuan untuk mengetahui selu belu perusahaan seperti mempelajari praktek proses produksi yang terintegrasi komputer manajerial umum praktek pengolahan operasional produksi sumber daya manusia akuntansi maupun penyelesaian permasalahan yang telah diberikan oleh dosennya nah ini di pendidikannya sangat panjang saya lompati saja disini ada Bu Yuli saya malu kalau bicara tentang apa tentang kakman siswaan dulu aja kami menggurunya pada Bu Yuli sekarang kok mau ngisi lah ya kualat kayak jambu mete itu saya nggak mau jadi jambu mete Bu Yuli nah penelitian dan publikasi 3N plus 1 penelitian ini ada yang nambah atau novel T plus nyebar luaskan nah di fakultas ekonomi dosen itu kita tuntut-tuntut meneliti penelitian dosen dan mahasiswa itu otomatis harus dipublikasikan harus penelitian dosen dan mahasiswa harus dipublikasikan demikian juga dengan tugas akhir mahasiswa jadi di fakultas ekonomi kami mewajibkan sebenarnya ini aturan dikti aturan dikti yang diturunkan oleh universitas yang diadopsi oleh universitas diturunkan ke fakultas nah publikasi itu juga kami wajibkan untuk tugas akhir mahasiswa mahasiswa fakultas ekonomi baik itu MM akutansi maupun manajemen kalau belum publikasi belum publish di luar itu tidak bakal pernah bisa ujian skripsi ataupun ujian tesis nah setidak-tidaknya kalau belum bisa publish minimal itu sudah bisa mendapatkan loa dengan demikian mahasiswa boleh mengikuti ujian ujian pendedaran nah dampak dari publikasi dan penelitian tadi itu mempunyai efek yang sangat-sangat luar biasa hasilnya dari scientific index tahun 2022 ilmuwan teratas tiga dosen fakultas ekonomi itu masuk ke lima ribu besar masuk ke lima ribu dan lima dosen fakultas ekonomi itu masuk sepuluh ribu itu dampak dari kita sering publikasi gitu ya publikasi dosen publikasi dosen dengan dosen ataupun publikasi dosen dengan mahasiswa nah dengan kita menuntut mahasiswa mempublikasikan hasil skripsinya itu secara tidak langsung fakultas ekonomi baik dari produk manajemen akutansi ataupun MM itu sudah ikut ikut membesarkan universitas ikut membesarkan universitas karena karyanya dibaca oleh orang lain karyanya disitasi oleh orang lain dengan demikian zamannya digital ini otomatis itu sudah suatu cara bagi kami untuk membantu universitas untuk mempromosikan fakultas ekonomi karena ego kami ini ego kami ya ego kami ketika saya berbicara atas nama fakultas saya selalu bilang ketika universitas disebut seharusnya yang muncar yang melejit itu adalah nama fakultas ekonomi ketika saya di akuntansi seharusnya ketika universitas disebut itu yang keluar adalah prodi akuntansi ketika saya di manajemen ketika kita ngobrol diskusi itu ya rapat dan lain-lain seharusnya ketika nama universitas disebut itu yang keluar adalah nama manajemen begitu menyebut nama UST ya itu manajemen harapan kami seperti itu demikian ketika kita diskusi dengan MM begitu disebut UST seharusnya yang keluar adalah nama MM nah dengan demikian kita memberikan semangat kepada dosen-dosen dan karyawan supaya kita itu yuk berlomba-lomba dalam hal kebaikan itu ya nah ini implementasi ajaran kehajar Dewantara melalui penelitian dan publikasi nah publikasi mahasiswa kami di tahun 2000 mahasiswa kami yang lulus di tahun 2020 dan 2021 kemarin ya itu publikasinya ada satu di internasional Cinta 2 itu ada 6 Cinta 3 itu ada 7 Cinta 4 itu ada 114 Cinta 5 itu ada 98 dan ISSN itu ada 114 jadi total publikasi mahasiswa kami 339 dengan demikian mahasiswa fakultas ekonomi sudah menyumbang untuk mempromosikan universitas nah kemarin kita rapat bersama-sama rapat pimpinan disitu juga ada Pak Imam, Bu Yuli, Prof Tris dan semuanya disitu kemarin kita diberi kesempatan untuk memperpanjang supaya ujian skripsi gitu publikasi jadi kita diberi kesempatan Januari, Februari itu untuk genjot agar mahasiswa kita bisa lulus sehingga rasio dosen mahasiswa di tiap-tiap rodi itu membaik nah kalau nggak salah berakhirnya kapan berakhirnya tanggal 18 Februari besok nah kebetulan di Fakultas Ekonomi pendaftaran 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 itu sudah ditutup tadi pertanggal 14 nah seluruh mahasiswa kami yang akan ikut pendaftaran untuk pertanjangan selama 14 minggu ini ada 111 mahasiswa itu semua dinyatakan bisa ikut pendaftaran dan semua sudah mendapatkan loa dan ada yang sudah terbit kalau nggak salah yang sudah terbit di jurnal itu sekitar 20-an lebih selebihnya mendapatkan loa ada loa di cinta 4 cinta 3 cinta kalau cinta 2 yang sekarang belum kelihatan cinta 5 nah dengan demikian kami berusaha untuk bisa taat asas gitu ya taat asas apa yang sudah ditentukan oleh dikti kemudian diwajibkan oleh universitas kami berusaha taat asas bahwa semua mahasiswa di Fakultas Ekonomi baik itu MM manajemen maupun akuntansi ketika dia akan ujian pendadaran mereka harus sudah bisa menunjukkan bahwa sudah publish di jurnal ataupun minimal sudah mendapatkan loa nah untuk filosofi Ki Hajar tentang pengabdian kepada masyarakat opor bebek mateng sakwa awake dewek nah kalau saya ngomong kayak gini ini opor bebek mateng sakwa awake dewek orang apa korak kepenak gitu ya nah ini kita berusaha berusaha bagaimana caranya agar kita itu bisa hidup mandiri gitu ya berdiri di atas kaki sendiri sebuah motivasi untuk melangkah maju dengan usaha dan kerja keras kita sendiri nah usaha ini mendidik mahasiswa untuk menuju kemandirian sehingga mahasiswa diharapkan hidup di atas kaki sendiri atau jiwa kemandirian jadi kita di fakultas ekonomi itu menuntut mahasiswa untuk mandiri 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 itu berangkat dari apa berangkat dari keterbatasan keterbatasan SDM yang ada di fakultas ekonomi itu harapan kami tidak mensurutkan semangat kami untuk bisa melayani mahasiswa seoptimal mungkin harapan kami dengan adanya keterbatasan itu akan muncul ide-ide baru kreatifitas baru sehingga kita bisa melayani mahasiswa atau menggambang kepada sang anak tadi dengan lebih bagus nah ini untuk layanan akademik yang ada di fakultas ekonomi menggunakan filosofi opor bebek opor bebek mateng syakawake dewek tadi bahwa filosofi yang berarti mandiri berarti mandiri nah mahasiswa di fakultas ekonomi itu semua dituntut mandiri ketika mahasiswa selain mandiri urusan akademik juga diminta mandiri untuk urusan non-akademik jadi Prof Tris kami di fakultas ekonomi mahasiswa itu kami tuntut untuk semuanya mandiri prasmanan gitu ya mereka mau mengajukan aktif kuliah mereka membuat surat sendiri tapi aplikasi sudah kerasiapkan mau isian data kelulusan sendiri dispensasi ujian sendiri pengajuan surat magang sendiri surat izin KKP sendiri surat izin penelitian dan lain-lain semuanya sendiri yang membuatkan bukan TU semuanya dilakukan sendiri oleh mahasiswa tugas dari tata usaha adalah memberikan lainan prima saat saat memvalidasi semua dokumen yang diajukan oleh mahasiswa jadi teman-teman kami yang ada di TU itu hanya memvalidasi tidak kemudian membuatkan surat setelah membuatkan surat meminta tanda tangan kepada minta paraf kepada wakil dekan kemudian minta tanda tangan kepada dekan itu semua sudah kami hapus kami hapus sudah mungkin sudah 3 tahun atau 4 tahun yang lalu jadi di fakultas ekonomi semuanya harus mandiri harus benar-benar oper bebek mateng seka wakil dewek tadi demikian juga bagi dosen dosen juga kita tuntut untuk kesana untuk tuntut untuk mandiri jadi kalau kami harus melayani dosen yang hal-hal yang teknis kami enggak punya waktu untuk kesana karena SDM kami sangat-sangat terbatas ini contoh layanan mandiri kami di fakultas ekonomi jadi ketika kami ujian kami ujian juga sama di bawah ini menunya sangat banyak prof jadi menu-menu ini kami sajikan untuk dinikmati oleh mahasiswa dan dinikmati oleh dosen ketika kita ujian pendedaran saat ini ujian pendedaran saat ini juga kita langsung bisa mengeluarkan nilai dan nilai itu langsung sampai ke TU jadi kami meskipun online kami bisa ujian bisa memberikan nilai real time tanpa harus scan tanda tangan tanpa harus itu semua dan dengan demikian kami bisa memberikan laporan ke BAA BAA itu tepat waktu jadi ketika BAA minta tanggal 18 besok harus semua berkas masuk ke BAA kami berjanji insya Allah semua mahasiswa kami yang akan diuji besok tanggal berapa itu 15-16 eh 16-17 kalau enggak salah itu otomatis berkas akan kami kirimkan ke BAA pada waktu yang sudah ditentukan nah untuk implementasi pada good faculty governance untuk teripan tangan merupakan pantangan atau larangan untuk menyalahgunakan kekuasaan kami juga tidak boleh menyalahgunakan kekuasaan ya menyalahgunakan keuangan menyalahgunakan kesusilaan sebagai dekan saya dipelototi oleh Senat gitu ya ketika di keuangan disitu ada SPI yang terus memantau kami demikian juga dengan kesusilaan nah kesusilaan ini kalau Prof Tris nanti masuk ke ruangan dekan Prof ruangan dekan itu tidak kami kasih pintu Prof jadi langsung bleng gitu jadi ketika disitu ada mahasiswa pun enggak perlu kami enggak perlu enggak perlu apa ya namanya ada rasa pekeuh atau apa karena kami ingin bahwa kesusilaan itu kami junjung tinggi sehingga di ruang dekan di fakultas ekonomi itu pintunya lebar dan disana enggak ada pintunya nah untuk nang, ning, nung, nang ini sangat panjang nanti kalau saya cerita nanti saya mau ditertawakan Bu Yuli gitu ya implementasi dari implementasi dari budaya ning, ning, nung, nang dalam pemecahan masalah dan pengolahan antara dosen kegiatan perwalian mahasiswa untuk memperbaiki prestasi jadi tujuan utama kita semuanya itu adalah untuk memperbaiki prestasi munculnya sikap reflektif dalam pengembangan diri diantara pamong dan mahasiswa sehingga konflik dapat dipecahkan dan mengarah mengarahkan bersama-sama menuju prestasi harapan kita akrutasinya bagus tingkat kelulusan bagus rata-rata IPK juga bagus dan tentunya alumni kami juga diserap oleh industri dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama dan mendapatkan gaji yang sesuai itu harapan kami nah ini good faculty governance untuk tadi untuk rata-rata masa tungguan rata-rata lulusan kami untuk akuntansi itu tiga tahun tiga tahun ya ada yang empat tahun ada ya tapi saya yakin lulusan ini masih-masih masuk kategori tepat waktu demikian juga dengan manajemen dan MM nah untuk ingat sungguh tuladoh ingat dia mangun karsel dan tuturi handayani tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa pada prinsipnya saya mendapatkan sepertiga dari trilogi kepemimpinan Kihajar Dewantara karena adanya tuturi handayani itu bro penutup dengan mengimplementasi ajaran Kihajar Dewantara fakultas ekonomi telah bertumbuh dan berkontribusi mengembangkan pendidikan khususnya di bidang ekonomi demi memajukan fakultas ekonomi fakultas ekonomi juga menjaga mutu lulusan melalui perbaikan kurikulum secara konsisten membuat ikon mata kuliah sebagai kekuatan menuju fakultas yang lebih kompetitif menghasilkan mahasiswa kompeten dan selalu melakukan inovasi kerjasama di bidang sumber daya manusia dengan lulusan yang semakin baik terserap di dunia kerja di tingkat lokal maupun internasional serta memiliki skill kewirausahaan baik itu di industri mikro, kecil maupun menengah nah demikian dari paparan dari fakultas ekonomi apabila banyak kekurangan dan kesalahan kami mohon maaf semoga paparan tadi tidak meninabubukan Bapak Ibu semua salam dan bahagia salam baik sepertinya Pak Tomo ini terlimper dari Sarasian pada malam hari ini terima kasih Pak Ianto yang sangat super sekali masih semangat jangan lupa kopinya Pak Ianto karena ini sifatnya Sarasian jadi kami buat ini senyaman mungkin gitu oke berikut adalah sesi tanya-jawab masih ada sekitar 20 menit untuk sesi tanya-jawab monggo dipersilakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya atau ingin menambahi atau ingin memberikan masukan bahkan mungkin nanti untuk memberikan pemahaman pemahaman baru dipersilahkan baik Pak sepertinya Pak Tomo ini terlimper dari Sarasian pada malam hari ini terima kasih Pak Ianto yang sangat super sekali masih semangat jangan lupa kopinya Pak Ianto karena ini sifatnya Sarasian jadi kami buat ini senyaman mungkin gitu oke berikut adalah sesi tanya-jawab masih ada sekitar 20 menit untuk sesi tanya-jawab monggo dipersilakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya atau ingin menambahi atau ingin memberikan masukan bahkan mungkin nanti untuk memberikan pemahaman pemahaman baru dipersilahkan semoga Bapak Ibu saya mungkin Pak Arya monggo Bu Yuli Jih jangan tanya ke saya Bu Yuli ekonomi itu nyebut-nyebut nama saya saya mendengar padahal sesama anggap Bu jangan marah Bu ya mohon maaf karena ada dua mit jadi tadi saya tutup kamera ini kebetulan yang satu sudah selesai ada beberapa tanggapan atau masukan ke Bapak Ibu tadi ada Bu Titi ada Bu Dewi ada Pak Dekan terima kasih sekali Prof Tris ini luar biasa saya sangat senang artinya ajaran-ajaran taman sesuai itu sudah diimplementasikan di berbagai fakultas begitu mungkin sedikit yang kaitannya dengan psikologi dulu memang Ki Hajar Dewantara pada saat beliau mengajar di taman guru beliau itu mengajar di bidang musik kelir pedagogik dan psikologi atau ilmu jiwa nah tentunya psikologi ini ini juga nanti ajaran-ajarannya mungkin erat dengan tadi mengimplementasikan ajaran taman sesuai sekedar meluruskan tadi kan disebutkan bahwa tahun 22 sampai 59 ases taman sesuai adalah pancadharma begitu mungkin perlu kami sampaikan bahwa pada saat berdirinya taman sesuai itu beraseskan ases taman sesuai kemudian pada tahun 1947 diremuskan kembali ases taman sesuai yang kemudian dibuat kepanitiaan yang diketuai oleh Kimangun Sarkoro sehingga pada saat tahun 1948 disampaikan ke Gehajar muncullah nama pancadharma taman sesuai antara pancadharma taman sesuai ini seperti dua sisi mata uang serupa tapi tak sama kemudian ases taman sesuai tetaplah ases taman sesuai sedangkan pancadharma adalah ciri khas taman sesuai kemudian pada tahun 1984 dalam kongres taman sesuai dan ini juga sudah ditulis dalam buku besar peraturan taman sesuai dijelaskan bahwa taman sesuai beraseskan pancasila sedangkan ases taman sesuai merupakan ases perjuangannya atau landasan perjuangannya dan berjiri khas pancadharma nanti mungkin ini melengkapi ya jadi ases taman sesuai untuk saat ini pancasila ciri khasnya adalah pancadharma dan ases perjuangannya adalah ases taman sesuai tahun 1922 kemudian kaitannya dengan di teknik tadi pas di teknik kebetulan saya tidak begitu mengikuti karena pas bersamaan begitu tetapi di sini memang teknik terutama tadi adalah lebih ke teknik sipil yang memanfaatkan tentang bambu di dalam beberapa teknologi artinya kearifan lokal begitu memang penting untuk dilestarikan terutama keunggulan-keunggulan daerah potensi lokal warga sekitar tanaman-tanaman bambu dan lain-lain ini juga apa di dalam ajaran taman sesuai juga mengangkat ke sana terutama potensi daerah artinya seperti bambu tadi memiliki nilai jual yang lebih tinggi jadi tidak hanya ke bambu namun mungkin juga ke yang teknik industri nya mungkin mirip-mirip dengan ekonomi seperti UMKM dan lain-lain karena teknik industri itu juga mengembangkan seperti widang uwuh dan lain-lain sepertinya tadi juga belum dibahas bagaimana kita melestarikan apa yang menjadi keunggulan ataupun potensi lokal potensi wilayah yang disitu tujuannya untuk memakmurkan rakyat yang terutama masyarakat yang ada di sekitar nah ini untuk fakultas teknik ini sungguh baik begitu ya kaitannya dengan teknik sipilnya tapi teknik industri nya juga mungkin tadi belum dibahas nah kemudian kaitannya dengan Pak Dekan wah ini ekonomi kalau sudah berbicara tentang ajaran Taman itu kalau diborong itu sampai berlembar-lembar mungkin satu buku gitu Prof Tris jadi dijelaskan satu-satu dikaitkan tapi ya sangat bagus karena langsung diimplementasikan hanya saja yang tadi 3N plus 1 kan tadi semuanya ini 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 nambahi plus nyebarluaskan nah ini kurang cantik begitu ya biasanya itu bahasanya N yang keempat itu nular nular ke Pak oh nular ke oke oke kita nyebarluaskan ya nular ke tiga bahasa Jowo kok si jine bahasa Indonesia oke ya kurang cantik begitu ya oke ganteng tapi Bu nular ke nular ke ya menyebarluaskan atau menyebarkan nah Pak Dekan memang ekonomi kalau di walaupun sebetulnya Pak Dekan pernah menyampaikan di dekat saya dulu pada saat rapat kalau ekonomi berasaskan kekeluargaan itu gak mungkin maju Bu Yuli gitu ya tetapi bahwa apa yang dijadikan atau ajaran Taman Suha itu sebetulnya ciri khasnya salah satu salah satunya adalah asas kekeluargaan ya mau gak mau jangan disembunyikan walaupun disitu ada kelemahan paling tidak ada pembahasan gitu loh Pak Dekan jadi memang ekonomi di dalam ajaran Taman Suha itu adalah ekonomi kerakyatan ekonomi kerakyatan itu salah satunya adalah berasaskan pada kekeluargaan sedangkan ekonomi kerakyatan ini sebetulnya merupakan ekonomi Pancasila yang dalam pelaksanaannya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila kalau misalkan tadi Pak Dekan menjelaskan bahwa ekonomi kerakyatan yang disana berarti menangani apa namanya memberantas tri tantangan ataupun apa namanya dengan menerapkan kewirausahaan atau entrepreneur atau yang lain-lain ya itu memang betul karena kita salah satunya adalah mengatasi kemiskinan begitu tetapi memang asasnya kekeluargaan ini ini tidak dipungkiri begitu walaupun Pak Dekan sendiri agak tidak terima itu ini tidak bisa kalau ekonomi kekeluargaan tidak maju tetapi memang itulah tetapi kita lihat dari sudut pandang yang lain bahwa kekeluargaan bahwa kekeluargaan di sini artinya seperti halnya bagaimana sistem perekonomian itu untuk rakyat oleh rakyat dan untuk kesejahteraan rakyat begitu Pak Dekan jadi fokusnya itu sebetulnya kekeluargaan di sini bukan suatu yang apa ya mungkin saya tidak tahu dari sudut perkembangan ekonomi yang sebenarnya yang menurut mungkin dari teman-teman ekonomi kurang maju tetapi pada prinsipnya ekonomi kerakyatan ini adalah bagaimana sistem perekonomian yang ada di Indonesia itu betul-betul diolah atau untuk rakyat dan nanti untuk kesejahteraan rakyat dan dalam pelaksanannya itu sebetulnya seperti ekonomi Pancasila yang dasarnya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila walaupun tadi memang secara spesifik ekonominya adalah berasaskan kekeluargaan kira-kira begitu Pak Yanto mungkin nanti kalau misalkan masih apa ya karena memang untuk pengembangan UMKM berpihak pada rakyat kecil itu sudah sesuai sangat cocok sekali kemudian tadi ya jiwa entrepreneur dan lain-lain karena itu kaitannya dengan good faculty governance saya tanyakan university governance ini Pak artinya kan juga menggunakan teori trikon kita juga harus mengembangkan apa namanya akreditasi secara terus-menerus nah ini sudah saatnya Pak Dekan kan sudah unggul semua nih empat prodi semua nah ini saatnya untuk terus ditingkatkan ke akreditasi internasional nah ini tentunya jadi PR begitu nah ini startnya kalau nasionalnya tadi sudah kepegang ya bagaimana upaya-upaya dari fakultas ekonomi menggunakan keunggulannya ini bisa untuk melompat ke tingkat internasional nah ini sangat ditunggu tentunya oleh UST jadi sumbangsihnya tadi sudah 5.000 berapa menjadi scientific ya 3 orang 10.000 ada 5 orang nah ini sudah bangun sudah sangat apa modalnya sudah cukup untuk nanti melompat begitu Pak dengan akreditasi internasional itu dari saya terima kasih salam terima kasih saya senang sekali malam ini mendapatkan wawasan dari 3 fakultas yang masing-masing memiliki keunggulan tapi yang kita maksudkan sebagai implementasi itu sebenarnya sudah masuk seperti di teknik tadi ini kan di mata kuliah ya bagaimana mata kuliah itu mencerminkan beberapa mata kuliah itu mencerminkan implementasi dari kebudayaan hanya mungkin untuk yang budewi yang teknik tadi mungkin bisa diperluas lagi ya di dalam perilaku harian kemudian bagaimana kepemimpinan itu mungkin bisa nanti dilengkapi dari apa yang disampaikan oleh Pak Dekan Fakultas Ekonomi tapi saya kira Bu Dewi mungkin ada konsep lain nanti mohon bisa ditambahkan lalu Bu Dekan Psikologi terima kasih Bu Dekan ini integrasi antara mindset ya dengan ajaran Ki Hajar ya hanya Bu Dekan mungkin bisa dilengkapi juga bagaimana implementasi ya di di Fakultas Psikologi dalam bentuk leadership dalam bentuk mata kuliah atau dalam ano apa dalam situasi di situasi akademik atau atmosfer akademik ya mungkin konsep itu sangat bagus selalu kemudian terimplementasi lalu Pak Dekan FV terima kasih ini sudah lengkap yang disampaikan jadi ini nanti akan menjadi model jadi kita ingin menyusun buku pedoman Pak Dekan sehingga apa yang ada di fakultas itu nanti menjadi variasi menjadi keragaman sehingga kita itu tidak mematok satu tapi beberapa model gitu loh dan silahkan nanti di fakultas-fakultas itu bisa model yang mana Pak Dekan di Filsafat Jawa itu itu ada Tuno Satak Badisana Pak Dekan nah itu sebenarnya adalah konsep gotong royong jadi Tuno Satak Badisana jadi rugi sedikit gak apa-apa Tuno Satak itu uang tetapi keluarganya itu tambah jadi ini sebenarnya kan konsep meminimalkan keuntungan untuk banyak teman yang akhirnya sebenarnya lebih bisa menambah tidak sekedar persaudaraan tetapi juga menambah homeset kan mungkin mungkin bisa terimplementasi juga itu asasnya kebudayaan sehingga tidak sekedar semuanya itu dihitungnya dengan uang tapi harus ada kekeluargaan yang itu saya kira ini konsep giacar ya kekeluargaan itu Pak Nyanto sepakat untuk tiga pembicara ini kaitannya dengan pengembangan usaha ini saya kira semua masuk tadi jadi di di FD juga masuk di psikologi juga masuk lalu di FE juga masuk ini untuk juga mewarnai bagaimana pengembangan usaha UST ke depan UST merencanakan membentuk semacam mark ini sedang dikonsep oleh bersama Bu R2 dan Pak Agus untuk menampung beberapa produk baik berupa barang maupun juga jasa seperti pendidikan dan yang lain ini kami berharap juga dari kebudayaan juga bisa menyumbangkan untuk pengembangan usaha semula maksud saya ini saya bisa membawa semacam plaza gitu di UST tapi karena lokasi dan lain-lain kita mulai dulu yang penting itu mulai dulu nanti kita kembangkan lebih lanjut dan produk-produk yang ada di fakultas itu bisa disalurkan dan juga akan memberi warna entrepreneurship pada para mahasiswa ya Pak Dekan mungkin Pak Dekan FV ini karena ekonomi lalu kita berharap bisa memberi masukan banyak bagaimana mengembangkan entrepreneurship di UST yang bisa berkaitan dengan jiwa dengan spirit adik-adik mahasiswa dan juga bisa memberikan keuntungan ke universitas dengan pengembangan usahanya saya kira itu komentar saya dari tiga dan terima kasih Bapak Ibu Dekan terima kasih salam salam Pak Turnwon kepada Bu Yuli Prihatmi dan juga Prof Tris Monggo masih ada waktu kurang lebih 10 menit Bapak Ibu dipersilakan apabila ada yang ingin disampaikan Monggo Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Yang saya hormati Bapak Ibu hadir kalian saya tertarik pada presentasi dari Fakil Teknik yaitu Bu Dewi tadi menyajikan kajian-kajian tentang kayu dan bambu ini kalau tidak keliru itu juga kajian dari Pak Dokter Iskeneri Yasin yaitu tentang bambu petong kemudian tadi disajikan pengujian tarik kemudian juga komposit komposit ini terdiri dari serat dan matrik bambunya itu kan sebagai serat matriknya apa saya tidak tahu ini yang akan kami tanyakan hasil pengujian tadi itu dilaksanakan di laboratorium fakultas teknik atau di luar yang saya pernah lihat di laboratorium bahan itu saya pernah menguji besi itu pun skalanya itu terlalu besar seandainya itu di uji fakultas komposit dan bambu tadi di uji di fakultas teknik perkiraan saya itu tidak terdeteksikan skalanya terlalu besar mohon penjelasan seandainya masih di luar kami usul dan bermohon kepada bapak pimpinan untuk melengkapi alat uji di laboratorium teknik sipil ataupun semua bisa share penggunaan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih pak walaikumsalam monggo bisa ditanggapi mungkin oleh bu Dewi dan juga unsur pimpinan yang mana pak parmen ini juga memberikan masukkan permintaan dan juga mohon tanggapan juga dari bu Dewi monggo silahkan bu Dewi sudah selamat menunggu Pak Armin untuk beberapa pengujian material yang kami lakukan terkait dengan kayu dan bambu memang ini pengujian dari Pak Iskandar Yasin dan juga ada beberapa dosen yang lain termasuk juga Pak Afif itu sementara dilakukan di luar pak di UGM ada yang di UGM ada yang juga di UNY jadi sementara kami masih menggunakan laboratorium yang ada di luar UST kalau yang di dalam UST kemarin itu hanya beberapa pengujian dasar seperti mungkin geser dan juga tarik untuk beberapa kayu yang belum komposit yang masih aslinya begitu bisa menjawab terima kasih Bu Dewi usulan untuk perkemajaan atau untuk pemutakhiran alat uji material jadi kita bisa permohon kepimpinan menikah wanten Bapak Imam Gosali mungkin bisa menanggapi atau mungkin Bapak Ibu pimpin ada pertanyaan dari Pak Parmin monggo terima kasih jadi kan memang apa namanya kajian-kajian ini kan karena yang membawakan itu latar-latar yang berbeda sehingga kan bisa kaya jadi kan saya berharap bahwa memang dari sisi yang berbeda luarnya akan berbeda jadi kita melihat bagaimana dari teknik tadi berbeda dengan Pak Yanto dan sebagainya jadi memang tapi kan harus ada benang merah yang tetap sama meskipun apa namanya jadi SBI lah jadi kan sama tapi cara pandang karena kita berangkat dari lingkungan yang berbeda sehingga asumsi kita juga berbeda tapi kan tetap pemindahan yang sama jadi apa ya ini ini apa arah yang yang baik dalam artikan kita memperkaya artinya kan mahaman itu tidak cuma satu gitu loh tidak hanya dari satu sumber tapi kan dari si beda nanti akan keluarnya beda saya juga seringkali juga melihat bagaimana kalau orang-orang di luar UST melihat atau mengarang tentang ajaran keluar keluarnya agak beda nuansanya tapi kan kita melihat kalau kita membaca banyak itu kan kita bahwa dasarnya tetap sama tapi memang keluarnya itu agak beda jadi kalau berbahasa akan mengatakan oke makasih sayang itu kan meskipun buinya beda tapi kan intinya kan sama gitu betul Pak saya agak besar terima kasih sekali Prof Tris sudah merangkum kesana oke terima kasih Pak Imam Pak Parmin mungkin masih ada beberapa hal yang belum terjawab Pak Parmin Sampun Sampun ini masih ada satu lagi kesempatan gitu penanya atau mungkin ada masukan dari Bapak Ibu monggo dipersilahkan mungkin Bu Dekan Psikologi dan Pak Dekan FB dulu Mas responnya monggo Pak Yanto atau Bu Coba saya menanggapi mungkin saya apa ya kurang kurang tepat mungkin tentang apa materi yang harus apa apa saja yang telah diimplementasikan di psikologi tapi sebenarnya psikologi ini kalau ajaran ajaran Taman Siswa itu hampir bisa semuanya itu dicakup di psikologi dan kita untuk implementasinya mata kuliah kita ada beberapa mata kuliah karena kemarin waktu kita akreditasi itu ditanya fokus kita itu apa sebenarnya fokus kita adalah lebih ke Taman Siswaan begitu sehingga mata kuliah kurikulum kita kita munculkan beberapa mata kuliah yang berkenaan dengan Taman Siswaan diantaranya ada indigenous psychology kemudian psikologi raus yang menjadi psikologi rosol begitu kemudian psikologi among itu kita apa apa sebagai pengganti dari psikologi pendidikan kemudian psikologi sekolah gitu ini yang agak beda dan ada beberapa yang lain kemudian untuk skripsi mahasiswa hampir banyak banyak ya beberapa mahasiswa yang mengangkat judul-judul yang berkenaan dengan Ketaman Siswaan dan budaya-budaya dimana mereka berasal itu cukup banyak cukup banyak diantaranya yang terakhir itu ada yang meneliti tentang nangning nung neng jadi secara kuantitatif jadi psikologi ini metodologinya ternyata agak berbeda dengan ekonomi kalau ekonomi metodologi penelitiannya itu hanya satu gitu ya mata kuliahnya kalau psikologi ini ada tiga jadi ada kuantitatif ada kualitatif ada eksperimen sehingga semuanya itu bisa kita kaji melalui tiga pendekatan metodologi kemudian implementasi di dalam kepemimpinan kita kita apa mencoba untuk menerapkan apa yang menjadi jiwa atau roh dari dari ketaman siswaan gitu ya karena kita di taman siswa walaupun sedikit demi sedikit lah begitu begitu Bapak baik Bu Sudah menjawab sebenarnya kekasan ketaman siswaan atau ketahasan asiran kehaji itu juga terimplementasi di fakultas psikologi dari segala lini seperti itu begitu Bu Diti monggo Pak Yanto ini mohon tanggapannya masih minyak tadi ada masukan dari Bu Yuli katanya terima kasih banyak Bu Yuli atas meluruskannya katanya tadi saya menyampaikan kurang cantik pada setahu saya saya ganteng Bu Yuli kata istri saya saya ganteng memang tidak cantik kalau tadi Bu Yuli tadi disampaikan seharusnya Niteni Niroke Nambah itu bahasa Jawa yang ketiga Nularke bukannya berlewaskan terima kasih banyak Bu Yuli atas masukannya tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Yuli dan Prof Tris terkait dengan ekonomi tadi Bu Yuli menyampaikan bahwa dulu kami diskusi dulu kan kami sering diskusi lama dengan Bu Yuli tentang ketama sesuaan karena Bu Yuli itu buru kami tentang ketama sesuaan Bu Yuli itu adalah buru kami karena kalau kami diminta bicara tentang ketama sesuaan enggak bisa enggak bisa nanti semua keayahi habis nanti nah kami memang berguru banyak kepada Bu Yuli tentang ketama sesuaan dan tentang ekonomi ekonomi kerakyatan tadi saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan Bu Yuli dan Prof Tris ya apa tadi rugi sedikit tetapi mendapatkan banyak banyak teman gitu ya intinya gitu ya Tuno Sata ada di sana Tuno Sata ada di sana maaf Prof saya itu dari kecil sampai besar itu dari Lampung Prof jadi Tuno Sata Tuno Sata Batisana gitu jadi itu sama dengan tadi yang disampaikan Bu Yuli terima kasih banyak kami setuju Prof setidaknya semua itu tidak bisa diukur dengan materi gitu Prof ada yang bisa diukur dengan materi ada yang bisa diukur dengan kekeluargaan siapa tahu dengan kekeluargaan yang yang bagus karena mempunyai ikatan yang besar nanti dia itu akan menurunkan ke orang lain bahwa di sana itu bagus sehingga dengan demikian kita tidak mendapatkan untung dari yang tadi tetapi mendapatkan untung dari yang lainnya terima kasih banyak Prof itu sama dengan tadi apa yang disampaikan oleh Bu Yuli tentang keluargaan gitu Prof itu satu satu irama dengan Bu Yuli cuman beda bahasa gitu Prof terima kasih banyak Bu Yuli Prof Tris mungkin itu Prof yang dapat saya sampaikan kalau untuk tadi Bu Yuli menghenti kau tentang akreditasi internasional kami itu selalu nolai kebelakang Prof bahwa kami itu siapa tahu kok sampai mimpi kami terlalu jauh kami selalu nolai kebelakang bahwa di belakang kami itu masih banyak kendala gitu Prof dan di depan juga masih ada kering jauh tajam kalau maaf Pak Yanto kalau itu saya kira kita harus puturistik ya pokoknya kita akan nyari selamat Prof jadi kekuatan UST karena akreditasi internasional itu sudah kita canangkan di Rensra saya mendukung Bu Yuli Prof tetangga Prof maksud saya tidak didukung Prof saya tidak dukung dari Bu Yuli juga hal gitu terima kasih kepada tiga narasumber yang sangat hebat sekali super sekali istilahnya Bapak Mario super sekali dari tiga narasumber disini kita dapat mengambil banyak manfaat mungkin dari perspektif psikologi dari perspektif teknik dan juga dari ekonomi ajaran Giaja Dewantara relevan dengan karya Mintosori Tagore Tenor dan juga yang lain sebagainya berdasarkan kajian psikologi karifan lokal juga karakteristik bangunan desain kemasan juga menjadi kekuatan ajaran KHD pada perspektif karifan lokal prestasi dari fakultas ekonomi juga tidak lepas dari nafas ajaran tamansiswa dalam setiap karya dan filosofi yaitu opor bebek mateng teko awakidewek terima kasih kesempatan pada malam hari ini kepada bapak ibu yang sudah hadir tidak lupa saya mengingatkan bahwa pekan depan juga masih akan ada lagi kegiatan sarasian kebudayaan dengan pemateri ibu ati ibu meri atau bu syuti mariah dari fkip kemudian bapak yakobus scenario dari fakultas pertanian tidak lupa saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada ketiga narasumber malam ini pada bu pak yanto kepada bu titik dan juga kepada bu desi yang mewakili bu dewi yang mewakili pak iskandar yasin semoga pertemuan malam ini mendapatkan berkah mendapatkan hasil dan juga nanti dapat terdokumentasi melalui buku pertemuan yang akan kami rancang atau kita rancang bersama ke Profesor sutrisna wibawa sekian perjumpaan pada malam hari ini tadi kita buka dengan berdoa marilah bersama-sama pada puncak acara ini atau penutupan acara sarasian kebudayaan pada malam hari ini kita tutup dengan berdoa berdoa menurut keyakinan dan kebicaraan masing-masing berdoa terima kasih kepada Bapak Ibu Sugeng Dalu selamat beristirahat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh salam dan bahagia salam dan bahagia salam dan bahagia salam dan bahagia Profesor berdoa 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 sehat Pak Imam semoga berdoa juga dengan Pak Imam Yuli Profesor dan Bapak Ibu semua nah ngomongnya mahasiswa saya takut dengan Bu Yuli walat ini dari siapa jauh-jauh hari darah saya itu kalau diiris itu nggak keluar tamah siswanya tapi gerakannya tamah siswa keren ya itu Prof gerakannya tamah siswa tapi tidak menyadari karena saya tetap kalah dengan dosis dengan mahasiswa yang kuliah 3,5 tahun di UST dia adalah alumni tamah siswa saya sudah 14 tahun berjibun dengan tamah siswa tapi tetap bukan alumni tamah siswa suka lebarnya saja Prof levelnya saja tapi kan apa yang dirasakan itu kan beda nah beda betul Pak Imam rasanya tamah siswa tapi levelnya bukan Pak Imam ya karena rasa apa level sekarang Pak yang penting nilai-nilai tamah siswa diajar itu kan general sesungguhnya lebih ke banyak juga menyangkut keumuman lagi lagi maturnuh isin live maturnuh Assalamualaikum Assalamualaikum selamat menikmati